musik balik lagi bos, di fan tuning dyno vlog episode 5 kali ini temanya agak beda nih, biasanya kita kan ada motor datang, naik dyno, berapa hp nya, berapa torsinya, basi nah kalau sekarang, kita ada yamaha x-traton 2015 memang punya fan tuning, itu motor untuk R&D alias research and development biasanya sih kita ganti di sektor ecu, udah ada 3 ecu sekarang yang dari haltec, dari BRT, sekarang sampai isi management dari New Zealand itu yang kita pakai itu ecu fully stand alone, yang which is nggak bisa lo PNP, plug and play, lo beli barangnya, lo beli ecunya, lo langsung tancap ke motor, motor nyala enggak, kita tuh wiring sendiri lagi, dari TPS, map sensor, crank subsensor dan lain sebagainya, disini juga mau ngebahas tentang nyeting ecu apa sih hubungannya, apa sih kaitannya nyeting ecu di atas dyno kan selama ini juga banyak orang yang nyeting motor, nyeting, maksudnya nyeting ecunya lah ya di jalan gitu, nah sekarang tuh kita di atas dyno, apa bedanya, bisa optimalnya segimana, bisa pro dan kontranya apa gitu, kita akan bahas juga sama dynoman kita oke, udah lama nggak ketemu kita, hari ini kita akan menjelaskan apa hubungannya dyno dengan setting isu atau dibilangnya tuning atau mapping atau setting setting nah, sebenernya dyno itu pada dasarnya adalah alat ukur seperti timbangan jadi kesimpulannya, kan nggak ada orang yang nimbang terus tiba-tiba jadi kurus atau tiba-tiba jadi gemuk dengan nimbang, kita tahu berat kita, nah kita mau diet apa nambah makan begitu pula dyno, ketika motor ditaruh di atas dyno, itu kita bisa mengambil keputusan atau kurang kenceng, bahwa motor ini terlalu kenceng atau kurang kenceng itu bahasa awamnya atau horus pokornya kecil atau gede, nah dari itu dan dari data-data dyno ini, kita bisa mengambil keputusan mau diapakan lagi ini motor atau mobil yang mau di dyno nah, terus sepenting apa sih dyno untuk tuning ecu? nah, dyno itu sebenernya ada simulasi untuk seakan-akan kita berkendara di jalan nah, disini kita menggunakan main lain dyno yang ada bisa load yang di hold jadi kita bisa mengkondisikan mesin di RPM tertentu atau di beban tertentu nah, device-nya namanya eddy current nah, disini kita merubah ecu itu bukan berdasarkan feeling karena ini berdasarkan ilmu pengetahuan atau sains biar keren nih, sains jadi, gak ada istilah feeling jadi ketika tuning ecu, harus di atas dyno karena untuk melakukan pembuktian apakah variable atau variable itu apa yang menjelaskannya apa yang dirubah di ecu, itu apa efeknya terhadap motor hari ini kita akan menggunakan motor jambrow ini motor RND kita, X-Ride, sudah disiksa dengan berbagai macam ecu nah, ecu yang kita pakai saat ini terakhir ini adalah Link ECU dari New Zealand itu tipenya G4 Plus, Atom 2 itu entry levelnya mereka dia sudah ada data logger di dalam terus, real life tuning juga itu yang membantu banget kita buat tuning nah, mereka ecu banyak yang ada di kepala gua, saat ini cuma 3 haltec, Link dan Mega Square yang lainnya masih banyak lokal sama interlokal bukan internasional oke, hari ini kita akan mencoba menjelaskan dasar dari tuning tuning itu adalah adjustment ecu yang kita adjust apa? nasi sayur atau pokoknya adalah fuel atau bahan bakar yang masuk ke dalam silinder yaitu dengan merubah injection timing atau waktu bukaan injektor dan yang kedua adalah ignition timing yang di dalam ecu juga tapi yang disalurkan oleh coil melalui busi nah, kalau fuel atau bensin parameternya adalah AFR atau air to fuel ratio cari sendiri lagi ya, dari episode lalu terus ignition, nah ini yang tidak bisa kita cepat di jalan karena parameter ignition tuning adalah torque torque dan torque itu cuma bisa diukur oleh Dino nah, ini adalah user interface atau penampilan dari ecu yang kita pakai yaitu link issue ini ada 2 tabel seperti tadi ini nasi sama sayur nasinya ini fuel, disini ada VE table tapi ini sebenarnya nanti berefek kepada bukaan injektor dan yang sebelah sini adalah ignition timing yaitu ketika ada angka di dalam sini 17,9 itu berarti 17,9 sebelum titik mati atas disini nanti akan kita coba kita ubah fuel dengan AFR yang lebih rich dan juga kita kurangi lagi sih menjadilin apa efeknya terhadap force power dan juga kita akan adjust ignition ini timenya lebih tinggi dan juga lebih rendah lalu kita lihat apa hasilnya di dalam Dino Intro Kita akan mencoba tunjukkan Ini motor kita setup Jadi basah atau kita bensinya kita banyakin Hasilnya adalah 6,15 horsepower Di 7600 sekian RPM Dan 4,90 pound di 6300 Kita lihat AFR-nya Berapa AFR-nya Ke kanan Ini ada garis nih Nah, rangka ini 10,8 Kelihatan kan? Nah, kelihatan kan? Nah, 10,8 itu berarti Bebanyakan bensin Hasilnya segini 6,1 Oke, lanjut Ke Settingan berikutnya Kita kurangin bensinya Apa yang terjadi? Kita coba kurangin bensinya Dengan cara mengurangi angka VE di sini Yang nanti berakibat ke Injection opening Kita kurangin Ayo, langsung aja kita naik Terima kasih telah menonton! kita pencet-pencet keyboard kita gas di atas dyno wah ternyata terbukti benar-benar kita kurangin HP-nya naik sedikit 6,83 dan tersinya 4,80 pound untuk AFR-nya ini perbedaannya terlihat kan? kayaknya sih gede padahal cuma 0,1 eh nggak, 1,1 sorry, salah gap-nya tuh bukan, jauh mayalah irit, HP naik makanya makin banyak bensin makin kenceng ya kadang bener kadang salah juga ini AFR-nya sekarang yang warna kuning AFR-nya sekarang di 12,6 12,5 irit lah lihat dong CVT-nya nggak berubah kan? kita nggak bohong dong nggak pakai motor lain berarti oke, tadi udah AFR-12 timingnya 15 PTDC before tablet center biar kayak bule ngomongnya nah sekarang kita coba naikin jadi 32 angkanya jadi 32 PTDC kita lihat yuk hasilnya melencat jauh nggak dari hasil run terakhir dengan AFR yang sama selamat menikmati kita lihat hasil akhirnya setelah dinaikkan timing jadi 32 PTDC 8,33 extreme naiknya kita lihat AFR-nya disini nggak terlalu jauh beda nah yang terakhir yang ungu agak lebih rich sedikit tapi nggak jauh beda lah masih 12 juga nah kalau dilihat dari torsinya ini melonjak jauh hanya dengan merubah emission timing jadi kalau kita lihat dari 3 tahun tadi oke fuel berpengaruh terhadap kenaikan power tapi jauh lebih berpengaruh adalah ignition timing kita lihat torsi hampir naik 2 foot palm nah kenapa AFR lebih lean atau dikurangin bensinnya horsepower-nya naik ya karena ketika rich itu bensin kebuang aja lewat exhaust nggak terbakar jadi misalkan masuk 10 cuma kebakar 3 perjumah kan karena anginnya jatanya cuma 5 tapi kalau itu pas nah itu semuanya jadi energi nah itulah yang mengapa jauh lebih lean itu hp-nya lebih naik tapi konsekuensinya adalah terlalu lean hp-nya gede di 13 atau 14 tetapi efeknya adalah mesin panas terlalu rich itu bagus untuk heat management atau mengontrol suhu mesin tapi itu bukan yang utama yang utama adalah cooling fin atau si sirip-sirip kalau misalkan nggak pakai radiator dan kalau radiator yang utama adalah sistem coolingnya itu sendiri dan si IFR itu cuma membantu membuang panas di dalam mesin nah kalau ignition itu berhubungan sama bahan bakar kalau bahan bakar makin bagus oktan makin tinggi itu berarti kompresi bisa makin tinggi timing bisa makin tinggi berarti horsepower bisa makin naik nah sebenarnya kenapa itu BTDC yang kita ukurnya karena mesin itu sebenarnya memiliki titik optimal dimana ledakan sepuluhnya itu terjadi misalkan katakanlah ya 10 derajat setelah piston TMA nah itu mesin itu nggak bakal berubah tetapi gara-gara RPM gara-gara suhu gara-gara bahan bakar itu harus kapan dinyalainnya itu yang harus pas nah ketika kita udah dapet pas nyalainnya dan ledaknya di tempat yang pas itu torsi paling besar dan itu secara teoretis bisa dihitung tapi kebayang dong bikin motor lo hitung pakai kertas apinya flame rate-nya berapa bla 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 botak dulu balapan ke guru selesai nah kalau pakai edaino gampang lo salah torsi turun lo bener torsi naik nah kalau terlalu gede juga nanti bakal ngelitik nah ini waspada di motor karena kalau nggak kuping ngaling kuping ngaling ya kuping jump rate itu nggak kedengeran ngelitiknya jadi daino itu untuk melihat kok kalau torsnya turun berarti langsung batalin aja timingnya ketinggian nah tadi yang kita jelasin di ruang daino ngalor hidul itu baru basic dari tuning jadi cuma ignition tuning sama view tuning nah sebenarnya fitur ecu itu masih banyak banget yang bisa kita kulit-kulit dari pvt terus launch control dan lain-lain tergantung ecu itu sendiri dan yang perlu digarisbawahi ketika lo menyerahkan motor atau mobil buat di tuning ke tuner pastikan semua mechanical systemnya udah beres dari cooling dari boost system dari ya pokoknya semuanya harus oke jangan sampai nanti di atas daino rusak yang disalahin tunernya karena tuner cuman mencet keyboard doang kerjaannya nggak tahu-menahu tentang keadaan dalam mesin setelah di tuning kan suka banyak komplain wah mobil gue merebet motor gue merebet nah isi dari dalam ecu itu sendiri itu nggak bakal berubah kalau ecunya waras jadi selama informasi atau hasil tuning kita udah disimpan di dalam ecu itu nggak bakal hilang nah terus apa yang bikin merebet ya paling kapan nggak disolder masukan air nah itu faktor eksternal di luar mesin jadi yang berubah bukan ecunya bro tapi mesinnya kalau udah disebutin banyak banget merek ecu kita rekomendasiin dua sementara ya ada satu lagi tapi mahal yang pertama haltec itu ada elite 550 sampai elite 2500 5000 masih kembali yang ini link ecu G4 Plus Atom 2 semuanya live tuning dan durable software oke nggak jarang ada bug hardware juga semuanya water pro nah kenapa daino itu lebih bagus daripada street tuning itu adalah karena kita bisa melihat graph dari yang sebelumnya atau dibandingkan dengan run sebelumnya misalkan kita merubah ignition nah nanti di run berikutnya oh power sporenya lebih kecil daripada yang awal mending digagalin aja daripada nanti kelitik mesin pecah kedua ketika di atas daino dan motor nggak diapa-apain terus kok tiba-tiba di run sekali misalkan hape 10 2 turun jadi 6 di run ketiga turun jadi 4 nah itu mending di stop aja karena itu biasanya terjadi ada mau rusak di bagian mekanical entah bisa memacet entah flag udah mau akur sama piston alias salaman itu jangan diterusin karena nanti yang ada bisa-bisa pistonnya akur sama nalpot salaman datu keluar kalau kalian yang mau bertanya tentang ecu atau ya sekitarlah injeksi dasar atau detail dari ecu-ecu ini bisa mention kita di komen bisa DM kita Instagram WhatsApp juga ada kita bisa jawab semampu kita kita diskusi aja supaya orang jadi gak evipobia takut sama EFI jadi intinya injeksi itu gak menakutkan feel free aja untuk tanya ke kita terima kasih oke jadi itu tadi hubungannya antara tuning ecu sama dino yang kita sebut juga dengan makanya dino tuning dari awal terkesan kita ngejual banget ya gak ngomongin ecu lah dino ini lah kesannya kesannya tuh kayak kita jualan banget padahal sih ya memang iya bukan jualan dino nya tapi kita jualan jasanya jasa dino jasa cunya-cunya gitu ya setidaknya kalau pernah dino ada yang udah pernah atau yang belum ini tuh hasilnya real gitu lo tipu-tipu kadang-kadang kan orang ada yang rocu nih wah nih pasal ecu rocu nih wah ajik nih tarikannya dahal kan gak tau juga ternyata hpnya turun kan lo gak tau juga nah makanya kalau dino itu manfaatnya itu lo punya bukti bukti kalau harus keluar gue naik torsi gue naik terus dengan ecu juga tadi dino man kita udah banyak jelasin tentang itu jadi daripada lo ngebut-ngebut di jalan untuk nyeting ecu nyeting apal yang pentingnya di dino walaupun sekencang apa bebas ada perlucakan repot kan jadinya kenapa? karena safety can be fine oke sekian dulu untuk episode kali ini jangan lupa di like videonya terus juga di subscribe bagi yang belum subscribe dan juga di share ke temen-temen kalian yang memang pecing batang motif ini nya motor juga oke jangan lupa komen-komen di bawah ini kalian tuh pengen tau tentang apa lagi sih di kontor mau dino mau motor apa atau mau request apa sekalian dan komen aja pokoknya ngebacok aja bebas siapa tau nggak kita lakuin oke see you on next episode sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax